Intro Dampak positif langsung dirasakan para pemain keturunan yang pulang membela Ibu Pertiwi. Jay Idzaz tiba-tiba punya harga transfer selangit sejak memperkuat skuad Garuda. Kemudian ada Martin Paz yang kaget usai mendadak jadi pemain bintang di timnas Indonesia. Beberapa pemain keturunan juga mulai dipantau klub-klub besar Eropa. Selain itu, mereka juga berpeluang mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia bersama skuad Garuda. Bagaimanakah nasib beruntung pemain keturunan yang memilih timnas Indonesia? Mendadak di sorot media asing ternama Masuknya pemain keturunan sukses bikin prestasi timnas Indonesia semakin melejit. Hasilnya, skuad Garuda mulai dipandang sebagai calon raksasa Asia. Buktinya, timnas Indonesia sukses bikin kejutan dengan menahan Australia dan Arab Saudi. Media ESPN langsung memuji penampilan mengejutkan skuad Garuda di grup C. Meski terkumpul di grup neraka, Indonesia mampu membawa dua poin berharga, tulis media negeri Paman Sam tersebut. ESPN juga menyinggung dua hasil positif ini bikin mimpi Shin Taeyong semakin nyata. Target Shin Taeyong untuk finish empat besar seketika gak tampak muluk-muluk. Sambung ESPN. Kekuatan skuad Garuda di grup C bikin pemain keturunan lainnya tertarik bergabung. Miss Hilger selangsung berminat menjadi penggawa skuad Garuda. Dirinya mengaku sangat mencintai Indonesia sehingga berambisi pulang membela Ibu Pertiwi. Saya memilih bermain untuk Indonesia. Lebih tepatnya, saya sudah memutuskan. Saya sangat bangga sekarang dan sulit menjelaskan perasaan ini. Tapi saya dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia. Keluarga saya orang Indonesia. Ujarbek FC Twente ini. Padahal sang pemain bisa saja menunggu panggilan timnas Belanda. Pasalnya Robin van Persie sempat heran dengan keputusan Hilgers membela timnas Indonesia. Saya sedikit bertanya-tanya kenapa dia memilih Indonesia. Jika Hilgers bersabar sedikit, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Tegas van Persie. Kehadiran pemain keturunan di timnas Indonesia sampai disorot di Atletic. Media asal Amerika Serikat ini kaget Martin Pas mendadak jadi pemain bintang bersama skuad Garuda. Seperti rekannya di timnas Indonesia. Pas diserbu fans dan punya pengikut yang banyak di media sosial. Hal ini terbilang terlalu banyak bagi seseorang yang belum bermain di papan atas. Tulis di Atletic. Harga transfer ikut melonjak Harga transfer para pemain keturunan juga semakin meroket drastis sejak membela timnas Indonesia. Sebut saja Jay Idzes yang valuasi transfernya langsung melonjak tinggi. Sebelum bermain untuk skuad Garuda, bandrol Bang Jai hanya berkisar 15 miliar rupiah. Namun harga sang pemain mulai naik sejak memperkuat timnas Indonesia. Saat ini Bang Jai punya valuasi transfer senilai 2,5 juta euro atau 43 miliar rupiah. Wajar bandrol sang pemain melejit tinggi karena memang punya kontribusi hebat di timnas Indonesia. Skuad Garuda tercatat belum pernah kalah selama 5 pertandingan di perkuat Bang Jai. Rekor sempurna di timnas Indonesia juga berhasil diperlihatkan Idzes bersama Venezia. Pemain berdarah Jawa ini semakin sulit digusur dari starting line-up skuad Lagunari. Padahal Venezia baru saja berganti pelatih di musim ini usai ditinggal pergi Paolo Fanoli. Eusebio Di Francesco selaku alenator anyar terus mengandalkan Idzes dalam skema 3-back. Media lokal Italia seperti Tuto Venezia Sport juga sering memuji permainan Bang Jai. Laga melawan Genoa gak jadi masalah berarti untuk Idzes. Pemain Indonesia ini selalu bisa menangani pertandingan dengan percaya diri. Menutupnya dengan kemenangan sempurna atas Jeff Ekator selaku striker Genoa. Tulis media Tuto Venezia Sport. Kemudian ada Calvin Verdong yang harganya semakin meroket, usai memperkuat skuad Garuda. Dilansir dari Transfermark, bandrol pemain berdarah Aceh ini menembus 43 miliar rupiah. Sebelumnya valuasi transfer Verdong sempat menurun sebelum membela Timnas Indonesia. Namun bermain untuk pasukan merah putih bikin sang pemain kembali di bandrol tinggi. Meroketnya harga para pemain keturunan ini juga bikin nilai transfer skuad Garuda semakin tinggi. Pasukan merah putih saat ini punya bandrol 426 miliar rupiah. Timnas Indonesia resmi menjadi negara dengan valuasi transfer tertinggi di seluruh ASEAN. Mulai dipantau klub-klub besar. Prestasi hebat Timnas Indonesia juga gak bisa dilepaskan dari peran penting Erick Thohir. Ketua PSSI ini punya koneksi yang luas karena pernah menjadi presiden Inter Milan. Berkat posisi ini, Erick Thohir langsung menjadi bestie dari Gianni Infantino selaku presiden FIFA. Wajar jika induk sepak bola dunia ini akhirnya sering membantu Timnas Indonesia. Pengaruh besar Erick Thohir sudah diakui oleh Arya Sinulingga selaku anggota EXCO PSSI. Bapak Erick Thohir ini luar biasa ya. Kami bisa lihat bagaimana cara dia melobi orang-orang di Eropa sana. Kalau gak ada koneksi tersebut, Timnas gak mungkin kayak yang sekarang, tutur Arya. Nama Erick Thohir juga semakin beken saat mengakui sisi saham mayoritas Oxford United. Di bawah pimpinan ketua PSSI ini, pasukan kuning sukses naik kasta ke kedua Liga Inggris. Bahkan Erick Thohir juga berperan besar membawa talenta lokal Indonesia seperti Marcelino Ferdinand. Tugas kami juga mencarikan jalan untuk para pemain tanah air di luar negeri. Itu bisa bermain, tetapi hanya mencarikan jalan. Semuanya kembali ke masing-masing pemain. Ujar Erick Thohir. Selain itu, para pemain mulai merasakan dampak luar biasa dengan diincar oleh klub ternama Eropa. Salah satunya ada Tom Haye yang sempat jadi rebutan beberapa klub besar. Pemain berjuluk The Professor ini sempat dikejar oleh Komo 1907, Neck Breda, dan Oxford United. Haye bahkan sempat didekati oleh OG Sinai selaku raksasa Likwan. Sang pemain bahkan hampir bergabung ke Dinamo Zagreb di penutupan bursa transfer. Haye berpeluang mentas di Liga Champions jika disetujui membela squad Pluffy. Sayangnya, kepindahan ini batal terlaksana hingga deadline transfer bursa Eropa ditutup. Pada akhirnya, Haye lebih memilih bergabung ke Almere City yang menjanjikan menit bermain lebih banyak. Jai Zez juga sempat diminati oleh Parma, Torino, hingga Inter Milan di Serie A. Penampilan Bang Jai di Venezia bahkan sempat disorot langsung oleh media Eurosport. Media asal Italia ini menyebut Bang Jai sangat layak membela klub-klub besar Italia. Jai Zez memiliki nilai pasar yang cukup murah. Dia memiliki kualitas sebagai back tengah yang berpotensi menjadi rebutan Juventus hingga AC Milan, tulis Eurosport. Martin Pass juga sempat diminati oleh Empoli hingga diberitakan langsung oleh Fabrizio Romano. Sayangnya, rumor ini batal terwujud karena squad Gliazzuri akhirnya meminjam Davis Vasquez. Kembali membuka harapan ke Piala Dunia. Berkumpulnya pemain keturunan bikin Timnas Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia. Deretan bintang grade A membuat taktik Shin Taeyong semakin sulit dijaga lawan. Wajar jika Kocin berani memasang ambisi finish di posisi 4 besar grup C. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia lewat jalur ronde keempat. Kami lebih realistis mengincar posisi 3 atau 4 untuk mencapai babak selanjutnya, ucap Kocin. Ambisi besar ini gak mustahil karena didukung langsung oleh Hajime Moriasu. Pelatih Timnas Jepang ini bahkan memprediksi squad Garuda bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujar Moriasu Media Reuters juga menyorot perjuangan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan para veteran Piala Dunia seperti Arab Saudi, Jepang, dan Australia serta Bahrain dan Cina untuk memperebutkan salah satu dari dua tempat di Piala Dunia dari grup C, tulis Reuters. Walau didukung banyak pihak, squad Garuda gak boleh lengah menjaga momentum. Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan laga melawan Bahrain dan Cina. Kocin menuntut anak asuhnya untuk jangan kehilangan poin saat melawan dua negara ini. Tujuannya adalah untuk merebut poin Bahrain dan Cina. Jika kami mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah masuk ke tiga atau empat besar. Ucap pelatih 53 tahun tersebut. Namun, Sandy Walsh justru optimis bisa mengambil enam poin sempurna dari Bahrain dan Cina. Mungkin kami bisa dapat enam poin, dan saya rasa ambisi dan tujuan kami adalah enam poin itu. Ucap Sandy. Publik Bahrain sampai panik meminta Dragan Talajik jangan sampai tumbang dari squad Garuda. Pelatih asal Kroasia, Dragan Talajik, harus mengatur ulang tim nasional secara signifikan dalam beberapa ke depan, sebelum bermain di laga berikutnya di kualifikasi. Tulis media lokal Alwatan News. Dengan berkah membela timnas Indonesia, akankah pemain keturunan bisa mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia?